Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyampa pagi hari anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awal Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robyansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kalau anda pikir memancing itu membosankan, anda harus melihat serunya memancing ala Angler Sumsel Fishing Club ini. Komunitas ini menghimpun seluruh lapisan pemancing di Sumatera Selatan dengan kekeluargaan dan kebersamaan. Tak hanya memancing di kawasan Sumsel, komunitas ini juga kerap menjajah laut lepas di Lampung, Seamun Rift. Pasang aja lagi, pasang aja lagi, pasang aja lagi, pasang aja lagi, pasang aja lagi. Berbagai jenis ikan ukuran besar sudah berhasil mereka tangkap. Saudara memancing jadi salah satu hobi yang banyak peminat. Hobi ini disebut dapat membuat tenang dan melatih kesabaran, tapi bisa menjadi seru dan juga penuh tantangan. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu komunitas mewancing, yaitu Angler Sumsel Club. Dan di studio Kompas TV Palembang saat ini sudah hadir dua narasumber saya, ada Mas Satibi Darwis, ketua Angler Sumsel Fishing Club. Selamat pagi Mas Darwis. Selamat pagi Mas Robi, dan selamat pagi Pemeriksa Kompas TV. Dan juga ada Mas Joni Naufal, ketua pelaksana acara nanti Mas ya. Selamat pagi Mas Joni. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Kalau Mas Darwis ini sudah pernah ketemu nih, karena waktu itu juga saya pernah ikut mancing sekitar tahun 2018 gitu. Jadi mungkin jadi lebih kenal dan juga saya juga pernah merasakan juga mancing di luar lepas gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai memancing, tadi kan di awal juga saya sudah singgung bahwa memancing ini bisa membuat tenang, begitu juga seru begitu. Nah, bisa diceritakan Mas Darwis? Ya, yang pertama ya kalau kita berbicara masalah memancing ya tidak terlepas dari salah satu hobi namanya. Kalau kita tidak mempunyai hobi dalam mancing ya kita mungkin tidak bisa. Apa yang dikatakan apa? Bisa melepaskan refreshing, bisa melepaskan penat dengan melalui memancing ini. Betul. Artinya memang sebuah hobi yang juga... Memang harus dari dasar hati dulu memang ada hobi gitu. Betul, betul. Kalau ini kan memancing jadi sebuah hobi dan juga memiliki sesuatu yang mungkin bisa menjadi daya tarik dan adrenalin sendiri begitu. Nah, kalau Mas Johnny sendiri gimana? Ya, begitu lah Pak. Sensasinya. Kalau sensasinya kan... Terus begitu ya. Dan juga ini silaturahmi sama teman-teman. Sama komunitas, Wilya. Baik. Ke Mas Darwis lagi ini Mas ya. Ini kita ke Selfiesing Clubnya. Bisa diceritakan seperti apa dan juga mungkin kapan terbentuknya dan juga nih anggotanya dari mana saja? Oke Mas Robi, kalau kita berbicara mengenai Angler's Home Servicing Club, ini tidak terlepas dari latar belakang dari pendirian ISFC itu sendiri. Kalau kita menurut ke belakang, ISFC ini sebenarnya digagas oleh teman-teman kita juga dari Angler's Home Servicing Club. Yaitu digagas oleh saudara kita Irawan ZN bersama saudara IAM. Ya, karena ada penggagasan ini, ya karena ada sama-sama hobi tadi. Ada sama-sama hobi, kemudian terkumpul beberapa orang. Oh, di dalam beberapa orang ini ya itulah digagas oleh saudara kita Pak Irawan dan IAM. Ya, kita bentuk aja suatu komunitas atau klub gitu untuk memancing agar kita bisa rame-rame gitu mancingnya. Betul. Kita bisa, kalaupun istilahnya tuh kalau kita mau trip nggak ada uang ya kita bisa patungan gitu. Betul, betul. Jadi dengan adanya terbentuk komunitas itu dari cikal bakalnya itu sebenarnya. Kebersamaan tadi begitu Mas Yana. Kalau tadi ngomong sama Mas Irawan tadi, saya pernah juga ini mancing bareng beliau. Kalau saudara di rumah pernah nonton Kompas TV yang mancing bareng di Simun Rift, nah itu saya pernah ikut gitu. Dua hari, dua malam di laut, luar biasa gitu Mas Yana. Dan juga, mungkin juga menjadi pengalaman buat saya juga. Karena pertama kali langsung mancing di laut lepas, melihat antusiasmu dan juga mungkin seru. Kalau Anda lihat ya, pagi-pagi di kapal itu sudah banyak ikan itu, wow luar biasa menurut saya gitu ya. Walaupun memang malamnya saya tidur. Padahal di malam itu ya, ini. Ya karena istilahnya itu ikan bowlingnya, makannya itu memang kebanyakan di malam hari. Kalau kita mancing di laut ya. Khususnya kalau kita pernah mancing di Simun Rift atau di Lampung. Nah kembali lagi ke komunitas ASFC ini, kita anggotanya sudah berapa banyak dan mungkin ini dari kalangan mana saja? Kalau anggota ya kita awali dengan berdirinya ASFC itu sekitar tahun 2016. Kalau sampai saat ini kita ada keluarga, keluarga ASFC, itu yang namanya anggota kita. Kalau anggota kita yang ada itu sekitar 200 angler. Kalau pun ada di, kita ada juga Facebook, angler sumsel, itu kalau sampai saat ini ya sudah lebih dari 5 ribu follower gitu. Sudah banyak ya begitu. Biasanya agenda rutin yang dilakukan dan juga mungkin ini kegiatan mancing bersama begitu, biasanya kapan dilakukan? Oh ya, kita angler sumsel, facing club, karena kita sudah terbentuk suatu wadah atau komunitas ya, kita juga sudah mempunyai struktur organisasi gitu kan. Jadi di struktur organisasi itulah kita buat program kerja gitu. Kita buat program kerja, ya sebenarnya program kerja kita pokok utamanya yang nggak ada yang lain mancing gitu. Kita mancing, oke mancing bareng-bareng di mana. Biasanya di mana saja? Kalau kita mancing, kita ada 4 divisi, ada divisi fresh water, ada salt water, ada capit biru, dan ada satu program kerohanian atau program sosial gitu yang kita laksanakan. Ini kalau di fresh water ya kita mancing rawa istilahnya, memancing di air segar ya, di rawa atau di danau gitu. Tapi kebanyakan kita mancingnya di rawa atau di sungai untuk yang fresh water gitu. Kalau trip-trip kita untuk salt water itu kita kebanyakan mancing di laut ya, terutama yang kita menjadi apa, Menjadi fokus utama kita untuk mancing itu di daerah Lampung, khususnya di daerah Simon Reef atau SMR yang sering kita kenal gitu ya. Kemudian ada juga kita mancing bagan, itu ada di Sungsang, jadi di atas perbatasan bangka dengan Sumatera Selatan. Jadi di daerah Sungsang itu kita mancing bagan. Itu juga program dari salt water gitu. Selain itu kegiatan-kegiatan kita, kita mengikuti trip-trip lomba. Ada turnamen-turnamen kita sudah beberapa kali, kita dari Angler Sungsang Fishing Club sudah mengikuti turnamen-turnamen yang sifatnya nasional. Seperti kemarin kita pada tahun 2016, akhir rasanya kita sudah mengikuti turnamen di Debelitung. Di Debelitung itu kita sudah ikut kemarin, ya memang belum sempat juara ya. Kemudian yang kedua kita ikut juga di turnamen Debelitung di tahun 2019 atau 2020 rasanya. Di 2020 juga kita ikut itu masih di tempat yang sama, di Debelitung juga. Ya karena memang bukan kita belum sempat juara juga. Tapi kita memang sudah memang fight untuk berpartisipasi setiap ada event-event yang sempatnya nasional. Karena kita hobi tadi. Ke Mas John ini, mungkin pengalaman menarik, karena tadi kan diceritakan bahwa mancing ini juga sudah banyak sekali dilakukan mulai dari di sungai, di laut. Mungkin ada tantangan tersendiri juga, terutama di laut mungkin yang lebih menantang. Kalau ke Mas John sendiri, pengalaman menarik selama ikut memancing, boleh diceritakan? Lalu ikut memancing sih, kalau untuk ke laut, kurang sering ke laut, karena yang lebih nemen ke sungai, hawa-hawa. Sebab kalau ke hawa-hawa itu, itu tantangannya ya menuju ke sempat itu. Yang harus jalan kaki, naik bau, terkadang naik ketek, lewat hutan, sedikit pecah, orang kemping itu. Kayak pendaki gunung juga. Iya, pendaki gunung. Jadi agak lebih ekstrim di Medan ya. Kalau di laut ini kan kebanyakan mungkin di Lampung, mas ya. Kalau dulu kan di Lampung, kalau dulu belum ada tol, perjalanannya cukup lama. Sekarang sudah ada tol, jauh lebih cepat. Dan juga mungkin ini, mungkin saudara-saudara di rumah yang ingin hiling-hiling ke laut juga lebih dekat. Atau ikut mancing di komunitas angler, sumsel fishing club ini juga mungkin bisa ikutan. Nah, tadi kita ngomong masalah mancing di sungai. Nah, ini kan juga nanti akan dilaksanakan lomba. Nah, nanti kita akan lebih lagi membahas mengenai lomba-lomba yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Begitu, mas ya. Dan saudara, usah jenah kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan saya bersama dengan angler sumsel fishing club. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.